Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Asri Boja Saya dari program Studi Sasra Inggris dan saya belajar di Universitas Muhammadiyah Saya akan belajar mencoba menceritakan kembali tentang bab 21 yaitu The End of an Age Pada antara tahun 1875 dan 1914 telah terjadi peningkatan ekonomi di kalangan warga masyarakat Inggris ditandai dengan adanya peningkatan upah yang 2 kali lipat lebih tinggi dan harga turun 40% sehingga warga masyarakat Inggris mengalami peningkatan dalam segi makanan yang lebih layak makanan yang lebih sehat dan lebih bergizi dan kehidupan yang lebih nyaman seperti tempat tinggalnya lebih baik dari sebelumnya dan pada tahun abad ke-19an ada dua olahraga yang paling digemari yaitu kriket dan sepak bola kriket meski pertama kali dikembangkan pada abad ke-18 itu sangat populer dan sangat digemari oleh banyak orang dan kriket sempat di ekspul ke luar negeri seperti Islandia Baru, Hindia, dan Pakistan dan ada juga olahraga sepak bola yang paling digemari oleh banyak warga masyarakat Inggris dan sepak bola juga pernah di ekspul ke luar negeri seperti Islandia Baru, Pakistan, dan Hindia Barat dan pada abad ke-90an terdapat gagasan yang sangat penting yaitu bahwa warga masyarakat Inggris mendapat kebebasan berpribadi dan keputusan ini sangat diterima dan sangat diterima dengan penuh semangat oleh warga masyarakat Inggris kalangan menengah dan ada pula gagasan bahwa perlindungan dari pemerintahan terhadap masyarakat miskin dan lemah dan pada abad ke-20an orang-orang tidak menyadari bahwa mereka hidup pada akhir abad karena pada saat abad inilah mereka masih mempercayai unsur kehidupan liberal dan pada tahun inilah Inggris mengalami perbaikan dalam segi peningkatan pendidikannya jaminan kesehatannya jaminan kesehatan, pendidikan, dan juga pensiun di hari tua dan pada akhir abad 20an pada akhir abad inilah negara Inggris tidak sekuat lagi tidak sekuat lagi seperti dulu dikarenakan kelebihannya itu telah hilang karena warga negara masyarakat Inggris kebanyakannya menginspesasikan uangnya ke negara luar sehingga Inggris sangat sehingga Inggris sangat mengalami kemunduran dilihat dari segi saing dan teknologi sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya dalam tahap belajar selamat menikmati selamat menikmati